Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Subang, Jawa Barat menjatuhkan fonis pidana penjara selama 20 tahun kepada Yosep Hidayah. Diketahui, Yosep Hidayah adalah terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Caga, Subang pada 2021. Fonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta agar Yosep Hidayah difonis penjara seumur hidup. Seusai sidang selesai, Yosep menyampaikan secara tegas bahwa dirinya akan mengajukan banding. Saya akan banding, dan saya tak akan mengaku sebagai pelaku karena saya tak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak dan istri saya. Kata Yosep, kasih pidum ke Jari Subang, Adib Fahri menyebutkan bahwa pihaknya akan melaporkan banding tersebut ke Kejaksaan Agung. Berdasarkan sob, bila terdakwa mengajukan banding, tentu kami juga akan mengajukan banding. Karena ini perkara penting, tentu kami akan melaporkan ke Kejaksaan Agung, ucap Adib yang juga menjadi jaksa penuntut umum, kasus Yosep. Apabila sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung, Adib menyebutkan bahwa nantinya akan menunggu arahan untuk pelaksanaan banding. Sebelumnya, majelis hakim yang diketahui Ardi Wijayanto itu menyatakan, Yosep Hidayah terbukti melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim menyebutkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntun umum. Maka dari itu, kami memutuskan terdakwa terbukti melanggar pasal 340 Jauh pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan fonis 20 tahun penjara. Katanya, hal yang memberatkan terdakwa Yosep Hidayah dalam kasus ini diantaranya terbukti melakukan pembunuhan berencana. Selama penyidikan hingga persidangan terdakwa tak mengakui perbuatannya hingga perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. Katanya, hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipenjara dan sopan selama jalani persidangan, ucapnya.